Assalamualaikum mbak, kembali lagi di channel OtoPenter Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan motor CB saya ini setelah 5 bulan lebih menggunakan oli full minyak goreng mbak Seperti pada video yang satu ini Dimana video tersebut sudah saya upload 5 bulan yang lalu Dan pada video tersebut saya menunjukkan cara engine flush atau flushing oli pada motor menggunakan minyak goreng Kemudian setelah di flushing itu kan olinya saya pakai minyak goreng full 100% minyak goreng sampai sekarang ini Jadi kurang lebih 5 bulan lebih dan untuk kilometernya saya kurang tahu mbak Maksudnya nggak saya catat ya mbak yang waktu ganti oli pertama itu Jadi dikira-kira aja lah mbak sekitar berapa Pokoknya selama 5 bulan itu motor ini saya pakai sehari-hari biasa Dalam kota sini aja nggak jauh-jauh keluar kota Keluar kota ya juga pernah mungkin 3 kalian lah Jadi ya mungkin ya sudah waktunya ganti oli juga mbak Dan makanya pada kesempatan kali ini saya mau mengecek bagaimana kondisi olinya Apakah berkurang ataukah menghitam ataukah lebih bersih Tapi kalau kondisi mesin pasti lebih bersih mbak Sama kayak painter saya itu kan sudah setahunan lebih saya pakai migur Dan hasilnya mesinnya lebih bersih mbak Dan mungkin hasilnya harusnya sama Nanti kita lihat aja mbak bagaimana kondisinya Oke saya skip dulu Nah ini mbak Jadi nanti habis ini kita tap dulu olinya Minyak gorengnya maksudnya Yang dipakai buat oli pada motor ini Kita tap Kemudian kita cek bagaimana kondisinya Setelah itu kita isi lagi menggunakan minyak goreng lagi mbak Sekalian ganti oli Nah awalnya waktu penggantian oli pertama itu Pada video sebelumnya itu Saya memasukkannya 1 liter pas minyak gorengnya Jadi nanti kita cek apakah minyak gorengnya berkurang atau tidak Di sini kan sudah ada ukurannya ini Eh ini 1000 mili Jadi nanti kita cek mbak Oke kita tap dulu Nah tapi sebelum itu kita coba nyalakan dulu mbak Bagaimana suaranya Suara mesinnya setelah 5 bulan lebih menggunakan oli Mager full 100% minyak goreng Oke mbak Kita nyalakan dulu Nah itu mbak suaranya Suara mesinnya setelah 5 bulan lebih menggunakan minyak goreng Suaranya halus mbak tetapan Suaranya halus Dan Saya kira masih sehat-sehat saja mbak mesinnya Suaranya tetap halus Coba saya tekatkan ya mbak Gimana mbak Halus kan Dan ini mbak suaranya jika di sambil di player-player Gimana mbak Masih halus kan Tapi saya kira malah lebih halus ini mbak Daripada sebelumnya Atau mungkin setelah efek 5 bulan lebih menggunakan meager itu ya mbak Jadi kotoran-kotoran yang ada di dalam Yang di Setrak-tarrak di mesin itu Bisa rontok Bisa lebih bersih Oke mbak itu dulu Kita lanjutkan dengan tap minyak gorengnya Tap olinya maksudnya Kemudian kita ganti dengan minyak goreng yang baru Oke mbak selanjutnya kita tap dulu olinya Pertama-tama buka tutupnya ini Biar nanti cepat keluar Biar nanti cepat keluar olinya Nah ini mbak lihat Masih bening olinya Masih bening kan mbak Oke coba kita tap Setelah tutup atasnya dibuka Kemudian baut tap olinya yang bawah dibuka Biar olinya nanti keluar Ditambung disini Oke Buka dulu baut tap bawahnya Nah itu mbak Olinya mulai keluar Banyak goreng maksudnya Nah sudah mbak Kita lihat hasilnya Gimana Nah kita coba Udek-udek mbak Terlihat masih kuning mbak Masih kayak minyak goreng sedikit Meskipun hitam Kalau dicampur Ya kayak gini mbak Terus kemudian kita lihat volumenya mbak Volumenya Lihat nggak mbak Seribu mili Masih seribu mili mbak Berarti maksudnya Penguapan yang terjadi Sedikit sekali Soalnya pasti ada penguapan Nggak mungkin nggak Tapi yang ini Penguapannya sedikit sekali Jadi masih termasuk Bagus lah mbak Memang andalan Oke Nah kemudian kita lihat Dalemannya mbak Daleman dari mesinnya Yang kelihatan aja Nggak usah dipongkar Nggak itu mbak Kelihatan nggak mbak Kelihatan bersih kan dalemnya Nah itu Nah kelihatan bersih kan mbak Nggak hitam Karena minyak goreng Sifatnya memang Membersihkan juga mbak Buat oli Selain fiskositasnya Lebih tinggi Buat pelumasan Jadi lebih baik Sehingga Suara mesin juga Lebih halus Juga mempunyai Sifat membersihkan Jadi Yang awalnya Kalau nggak pakai Minyak goreng Dalemannya Jadi lebih hitam Kalau minyak goreng Jadi bersih Kincelong mbak Kayak yang pernah Saya posting di Instagram Motopainter Tentang Yang mesin painter Mbak Perbedaan mesin painter Yang pakai Minyak goreng Sama yang tidak pakai Minyak goreng Itu Yang pakai Minyak goreng Hasilnya Kincelong mbak Mesinnya Bersih Kayak ini Kemudian yang nggak pakai Nanti Jadinya hitam Karena oli kan Lebih cepat hitam Jadi kadang Setelah ganti oli Baru sehari Dipakai aja Langsung hitam Biasanya di cek Di dipstick oli Nah kalau ini Bersih Dan selama ini Saya pakai Nggak ada kendala Apa-apa Malah tarikan Jadi lebih henteng Kemudian Kedua mesin Jadi lebih bersih Setelah itu Yang paling kerasa Tarikan jadi lebih henteng Kemudian kan Kalau mesin bersih Berarti kan Semakin bersih Mesin Semakin bersih olinya Nggak cepat hitam Berarti nanti juga Pelumasanya juga Semakin baik Sehingga mesinnya Nggak cepat aus Dan mesinnya Lebih awet Bener gitu kan mbak Oke selanjutnya Kita isi lagi mbak Olinya Pakai minyak goreng Full Minyak goreng lagi 1 liter Oke Nah selanjutnya Kita tuang dulu mbak Minyak gorengnya Ini saya pakai Bimoli 1 liter Pas Oke Nanti kita tuang Kesini Kemudian Kita tuang Ke dalam Sana mbak Oh iya Lupa Belum ditutup Bautnya Oke saya tutup dulu Nah sudah saya tutup mbak Baut tap-tapannya yang bawah Kemudian kita Tuang dulu mbak Rigornya Sejalan Ceret Atau Bila syukur Untuk minyak gorengnya Sendiri Bebas mbak Pakai merk Apa aja Saya pakai Bimoli Karena memang Di toko sebelah Adanya Bimoli Sudah Pakai Bimoli Saja Gak apa-apa Oke Sudah dituang mbak Ini gorengnya pas 1 liter Tinggal kita tuang aja langsung Ke dalam Sana Ke dalam Sana Oke Nah kita tuang dulu mbak Disini saya pakai Torong yang Herbal mbak Torong herbal pakai dari Daun Daun jambu kaya Karena gak punya torong mbak Oke Langsung kita tuang Oke sudah mbak Nah ini Torong herbalnya Setelah dituang Kemudian kita tutup lagi mbak Pakai ini Tapi sebelumnya Dibersihkan dulu ya mbak Ini Pakai tisu Gak apa-apa Kemudian tutup lagi Nah Barusan saya bersihkan Kemudian kita tutup mbak Sudah Cukup Setelah itu Kita coba Nyalakan mbak Oke Nah itu mbak Suaranya Setelah saya nyalakan Setelah ganti oli Dan olinya Tetap pakai 100% Minyak goreng mbak 1 liter Himoli Coba saya dekatkan ya mbak Suaranya Biar Lebih jelas Bagaimana suara tarikannya ketika digas-gas Gimana bah? Mantep kan? Oke Saya matikan dulu Nah mungkin untuk video kali ini Video tentang Ganti oli Motor CB saya ini Setelah 5 bulan Menggunakan oli Minyak goreng Full 100% Minyak goreng Dan ternyata hasilnya Sangat memuaskan Suara jadi lebih halus Tarikan enteng Kalau gak percaya Coba sendiri saja mbak Beneran ini saya Review langsung Soalnya Saya pakai langsung Sehari-hari Tarikan jadi lebih enteng Kemudian Otomatis Seperti yang saya lihat Yang kita lihat tadi mbak Di dalam mesinnya Yang tadi Kelihatan bersih Gak hitam Dan olinya tadi Hasil tap-tapannya tadi Masih terbilang cukup bersih mbak Belum terlalu hitam Dan oke mbak Mungkin segitu dulu Untuk video kali ini Untuk mungkin ada yang mau bertanya Mau menyanggah Atau mau menyampaikan pendapatnya Terkait penggunaan minyak goreng Pada oli motor Ataupun pada oli mesin printer Juga bisa mbak Tanya di kolom komentar Oke mungkin segitu dulu mbak Untuk video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih